Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Separuh senjawa Sekurang separuh malai Salamiku rumah keselamatan Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Bikolihi Wama Ataakum Al-Rasul Fakhuduh Wama Nahaakum An-Hu Fandahum Wawamarana Bikolihi Bikolihi Inna Allah Womalaikatahu Yusallun Al-Nabi Ya Ayuhal Lathina Aamanu Sallu Alayhi Wasallimu Taslima Assalaat Wasallam Ala Sayyidina Muhammad Al-Kamil Bikolihi Wa Inna Kala Ala Khulqin Azim Assalaat Wasallam Ala Sayyidina Muhammad Assalaat Assalaat Wa Salaam Ala Sayyidina Muhammad Assalaat Al-Fatiha Al-Fatiha Lima Aduhlik Wa Al-Khatim Lima Sabaq Nasi Mereal Al-Fatiha Nasi Mujahr Al-Fatiha Al-Fatiha Al-A'izzah Min Al-Habaib Wal-Ulamah Wa Nakhussu Bil-Zikr Al-Habib Ja'far Ibn Muhammad Bashriban Wal-Habib Isa Basari Ibn Muhammad Bashriban Dan juga Para Habib lainnya Dan juga Para Alim Para Ulama, Para Kiyai Bini Sebah Bini Sekuh Bini Sekuh Al-Habib Al-Qiyai Zainal Arifin Wal-Qiyai Syahruddin Wal-Qiyai Khazin Juga Para Kiyai-Kiyai lainnya Yang tidak bisa saya sebut Satu persatunya Dengan tidak Mengurangi rasa Hormat dan rasa Ta'lim Semoga dengan Disebutkannya Para Alim, Para Ulama, Para Habib Menambahkan Rasa Cinta Kita Rasa Cinta Kita Rasa Ta'lim Kita Rasa Hormat Kita Kepada Beliau-Beliau Untuk menyempurnakan Kepada Kekasih-Beliau Kepada Kekasih-Kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Baik yang masih hidup Maupun yang sudah Wafat Kita sebutkan Yaitu Para Ulama-ulama Yang pada Siang hari ini Kita peringati Hari Kewafatannya Atau bulan Kewafatannya Itu yang kita khususkan Yang telah Mendahulu kita Sebagai Rasa Atau Bukti Birrul Masyair Birrul Masyair Langnawi Panjir Dengan Sani Pengen Nambah Keberkahan Pengen Nambah Keimanan Pengen Nambah Ketakwaan Rumatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mohon Bawa kita Saran-saran Kita Maus Khawatih Maus Surat Al-Fatiha Hingga Kita khususkan Rumatan Guru-guru Kita Ulama-ulama Kita Masyair Kita Baik Tingkan Tasih Sumah Tingkan Tasih Kesang Udawi Tingkan Tasih Sumari Giden Alhamdulillah Nikin Nikmati Wang Senenggaro Ulama Nikmati Wang Senenggaro Kiai Insyaallah Insyaallah Untuk Nama Bayi Kursi Bawa Terus Tidak Rebutan Alhamdulillah Tidak Kursinya Senenggar Begitu juga Jeningan Jeningan Remen Kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala Remen Kalian Allah Ta'ala Liku Pajeningan Sedangkan Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Kiring Kering 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 Kalian Pajeningan Kering Kering Kalian Pajing Jadi Kula Terawas Akin Awit Bahu Masyaallah Berkat Kula Kering Insyaallah Kumpul Kalian Para Haba'i Kumpul Kalian Para Ulama Kumpul Kalian Para Kiai Kumpul Kalian Masya Alhamdulillah Kula Kering Angsal Pintan Pintan Piter Kumpul Disebut Kampul Nyebut Kiai Kampul Nyebut Syekh Kampul Nyebut Habib Lumayan Gitu Sesebat Kula Alhamdulillah Kembal Kalian Habib Habib Isha Kembal Kalian Habib Jakar Itu Kesawaban Habib Padahal Kula Nye Sane Habib Tapi Sering Kula Kampul Diceluk Habib Alhamdul Alhamdul Kula Sane Skiyai Kula Sane Skiyai Kula Sane Sese Soalnya Nek 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 Dikani Pun Ulama Ulama Sengi Nek Nek Kula Yusama Shaykon Hatta Yusallimu Alayhi Al-Hajar Wasyajah Boten Disebut Shaykh Uang Boten Angsal Sebutan Utot Titel Shaykh Nek Boten Sampai Batu-batuan Utot Witwitan Uluk Salam Kalih Biambaki Kormat Kalih Biambaki Boten 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 Sengkorkan Tentu Lari Alit Alit Top Jok Menih Wartu Jok Menih Wibitan Gitu Beden Itu lumayan Miki Berkade Seneng Garuang Soleh Barokai Kumpul Garuang Soleh Barokai Menawis Salah Hakikannya Jauh Kumpul Kumpul Sebut Syekh Sebut Nyai Sebut Napa Wale Habib Itu Berkade Sama Sekali Ini Manfaat Kumpul Kumpul Kalih Yang Soleh Kembal Kalih Yang Yang Kumpul Mulia Akan Dining Allah Subhan Wata Kito Dere Kumpul Mulia Akan Alhamdul Alhamdul Nantikan Al-Imam Ali Bin Muhammad Al-Habshi Ashabul Kirani Kirani Wamsing Bebarengan Karu Wamsing Mulya Keleng Kumpul Karu Wamsing Mulya Kembal Kumpul Karu Wams Soleh Niku Termasuk Wamsing Mulya Termasuk Wamsing Soleh Nenek Pajina Sami Niku Kok Pengen Tadi Wang Sule Kok Ngan Delaken Amal Imun Kul Alhamdul Niki Tange Karu Lamun Lupa Malin Zaman Sa Niki An An Miru Gak Ye Hussein Reku Lepas Niki 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 Sebagian Man Alhamdulillah Bahaya Hussein Niki Nek Dalun Dote Nate Nyeri Nek Jendikan Siang Dalun Nyeri Nyeri Tadi Lepas Lepas Yang Tidak Soleh Berminu Dutang Siang Hari Tidak pagi sore ketah wiridana ketah kakak sodal koe ketah kakak ini kelapaan yang sama we sodal koe sewe cik mikir-mikir gini waduh sholatnya untung-untungan sholat sunah sholat wajibnya berbuat males gini waduh sholat wajibnya males mampu meneh kiamun lele nikimekmu nikimayu bahayi zedan termasuk amalan-amalan ikam kipun istiqomahaken kalian bahayi hused nikimu nikimu kiamun lele galung buat terhati nyari jenang sakit diru pulau kemutan Sriya wa sifun kemudian menyesalat sebagalipun kitab bin al-haqqas sayyid Umar ibn Abdurrahman al-Aqtas al-imam Umar ibn Abdurrahman al-Aqtas nikuh nikuh sholat wajib kemudian sholat sunah nikuh sholat wajib kemudian sholat sunah nikuh sholat wajib ngantos agan fajar ngantos agan agan fajar berarti nantinya nikuh sholat wajib 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 setiap malam kiamul ini sesuai nantikan ini pun Rasulullah SAW nantikan ini pun ganjim Nabi termasuk sin dan kemawan ikan murung nasrus salam wasilul arham pertama nyebarakan salam kemudian urung silaturah kemudian dan pulun sholat bengi ketika orang-orang pada tidur utkul jannata jauh salam wakilah utkul jannata bisalam wah suatu milik suatu dan ini termasuk insyaallah salah satu amalan yang diamalkan oleh bayi hussein yang menyebabkan beliau diangkat derajatnya oleh Allah SWT ketika sababiah beliau mendapatkan derajat as-salihin derajat walini Allah SWT dipunakuin dan tuas kekasih Allah SWT ini puniko fiyahul fiyahul jadi monggo salam-salam kiru monggo salam-salam kita niru amal yalikun bahyaihul 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 sah soal tanda-tanda dari wang senang terutama termendakan Allah SWT mencintai apa yang dicintai oleh Allah SWT merasa lebih nikmat merasa lebih senang mendengarkan membaca apa yang disenangi oleh Allah SWT yang disenangi oleh Rasulullah SAW tanda-tanda yang ikut cintakan dengan Allah SWT ya bahyaih akan lebih senang mendengar alamnya Allah SWT mendengarkan ayat-ayat Al-Quran lebih nikmat menikmati membaca ayat-ayat Ibn Allah SWT surat Ibn Allah SWT risalah Ibn Allah SWT kalam Ibn Allah SWT daripada kenikmatan kenikmatan ataupun makanan makanan hatunya mulai kalau dia masih lebih menikmati kenikmatan dunia daripada pikir kenikmatan Allah SWT ma'ala ikut berarti mahabarim cintane ikut namun segeda ten lambe to ten gantuk to begitu juga kalau ada orang mengungkapkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW saya cinta kepada Rasulullah saya cinta kepada Nabi Allah Muhammad tapi masih lebih menikmati nikmatnya dunia masih lebih menikmati mendengarkan lagu-lagu mendengarkan musik mendengar daripada mendengarkan salawat berarti ikut cinta yang bohong cinta palsu datang dari Nabi Muhammad SAW kalau dia benar-benar cinta kepada Rasul SAW dia lebih menikmati membaca salawat lebih menikmati mendengarkan salawat daripada mendengarkan lagu atau menyanyikan lagu begitu juga kalau kita cinta sama orang-orang soleh kalau kita cinta kepada wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita cinta kepada Rahyi Hursad Rahyi Abdul Jalir kita harus lebih banyak mengenal lebih banyak menyebut namanya lebih banyak memikirkannya daripada kita menyebut lain-lainnya daripada menyebut nama artis daripada menyebut nama karena menyebut orang-orang soleh karena namanya orang-orang soleh itu sangat dimuliakan sangat nama-namanya orang soleh nama kekasih kekasih Allah itu sangat mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sehingga siapa yang menyebut nama-nama orang soleh siapa yang lisanya selalu membaca menyebut mengenang orang-orang soleh maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh makanya Al-Imam Al-Sayyid Al-Alih Ibn Abbas Al-Malik Al-Hasad itu apayipun buruh bulor burunipun yaizaki jadi Alhamdulillah ini yang rencang bulor membimauan kundur saking Mekah makanya ampun sia-siakan itu memboh kita baik yang membimauan buka majlis muki-muki majlis dipun paring paroga muki-muki yang baik berbaring istiqomah saking Allah s.w.t ini kesempatan kagian masyarakat dekal pengen nabah ilmu pengen nabah ilmu pengen dekat kalian Allah s.w.t kanti wasifah beliau wasilah beliau insyaallah beliau berikan menghadarkan kuala langkah jenang sami dan dengar swadat Allah s.w.t kanti angsal beridah angsal rahmat angsal hidayah s.w.t amin amin ya rabbal alamin 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 ibn abbas nikum ngedika akal usrut usrut hadisat salihina selalu 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 men selalu membaca mengenang meneladani karena dengan menyebut nama orang soleh usulut hadisat soleh dan wasamih jenang kok mulia jenang kok nyebut nama ini kok, nyebut nama ini tiang soleh, nyebut kekasih Allah subhanahu wa ta'ala wasamihim kemudian memuliakan menghormatinya mencintainya fabidikrihim tata nazalu rahmat dengan menyebutnya dengan menghormatinya dengan memuliakannya dengan memperingatinya dengan menghaulinya akan turun rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala tata nazalu rahmat akan turun rahmat-rahmat dengan Allah subhanahu wa ta'ala disini pakainya imam as-sayyid alawi itu pakai al-rohamah karena beliau tahu persis karena yang turun bagi orang-orang yang memuliakan para alim para ulama para haba para kiai cinta sama beliau menghormatinya menghaulinya akan turun kepadanya rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya satu rahmat tapi rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kalau satu rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa memasukkan kita ke sungganya Allah ta'ala bagaimana dengan rahmat-rahmat yang lain oleh karena alhamdulillah kita semua disini dimilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua warga kali kawan-kawan alhamdulillah khususnya yang hadir kepad ini ini sebagai bukti Allah ta'ala mencintai kita sebagai bukti Allah subhanahu wa ta'ala rindu kepada kita sebagai bukti bahwa kita sekarang ini telah mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan hidaya dari Allah subhanahu wa ta'ala semoga hidayah ini rahmat ini akan selalu kita dapatkan sampai di suhari kiamat amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal usud hadisah salihina wasamihim kabidikrihim tatanazamu rahmat wahdur majalisahun nebiya baik ya murah alib ya soleh nikutasih kesan katus bahi zainal habib isah habib jakfar kisah kisah syahruddin hadiri majlis-majlis subuh jangan sampai kita jauh dari ulama jangan sampai kita jauh dari para kiai jangan sampai kita jauh dari para apa karena belialah yang akan mengantar kita menuju ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan mencintainya dengan kumpul bersamanya kita akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat dan juga akan mendapatkan kemuliaan mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti apa yang dikatakan oleh al-imam hujadul islam al-imam Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad Abu Hamid al-Ghazali nanti kan ikut innal mahbubah mahbubun innal mahbubal mahbubi mahbubun wahukul mahbubi mahbubun al-imam al-ghazali nanti kok mencintai orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala itu akan dicintai dalam arti kalau kita mencintai para ulama mencintai orang soleh baik orang yang soleh sudah wafat ataupun yang masih hidup kita akan dicintai oleh orang soleh tersebut dan kalau kita dicintai oleh orang soleh kita akan mendapatkan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang soleh kita akan mendapatkan cinta dari orang soleh itu dan juga cintanya Allah subhanahu wa ta'ala karena pandangan Allah subhanahu wa ta'ala pandangan hidayahnya pandangan rahmatnya pandangan inayahnya akan melalui hatinya orang-orang yang dicintai akan melalui kekasih 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 melalui orang-orang yang dibiarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya al-imam al-shafi'i radiyallahu ta'ala al-imam muhammad bin idrif al-shafi'i imam kita semua beliau tidak pernah merasa tidak pernah mengandalkan amalnya tidak pernah mengandalkan ilmunya tidak pernah mengandalkan tapi harapan yang paling besar untuk mendapatkan ridhanya Allah mendapatkan rahmatnya Allah mendapatkan hidayahnya Allah mendapatkan abunnya Allah subhanahu wa ta'ala kalian cintai pun kalian yang yang suhlet sampai binti yang mbak itu mengungkapkan dalam bednya yang mazgur dalam syairnya yang mazgur imam syafi'i ini dia sebut dikod dikod imam syafi'i imam syafi'i yang umur 7 tahun sudah amal mur'an di luar kepala kira sama tafsirnya umur 7 tahun dia mulai kecil sudah istighal mulai kecil sudah sifuk dengan Allah sifuk dengan ilmu sifuk dengan sesuatu yang diditai Allah subhanahu wa ta'ala tapi tiap tiap baik malah mengandalkan mahab dengan ilmunya dengan amalannya tapi tiap baik malah mengandalkan mahab baik tiap baik berasa yang soleh merasa belum soleh oleh karenanya penelitian ba'e masih membutuhkan cinta kepada orang-orang soleh ini termasuk khayat tawadu sangi imam syafiq r.a saya ini bukan orang termasuk orang soleh saya ini bukan terlalu saya seneng sama orang soleh mas saya bukan orang orang soleh terlalu terlalu masuk ke saya, termasuk orang-orang ahli masih mahasiswa jika tidak yakin dengan Imam Syafi'i ikut masuk ahli mahasiswa yakin dengan yakin dengan Imam Syafi'i ikut tukang mahasiswa percaya dengan sama sekali dengan Imam Syafi'i ikut tukang mahasiswa tapi dia selalu merasa bahwa dia masuk yang diang-dangsi ahli mahasiswa akhirnya Imam Syafi'i begitu Imam Syafi'i ketika dianggap atasnya itu ikut mirah ini kalian murid ikut al-imam Ahmad bin Hanbal al-Syaibar Imam Ahmad bin Hanbal saya mirah masuk Imam Syafi'i masuk yang termasuk yang surat langsung dipantah oleh Imam Ahmad bin Hanbal Tuhitu salihina wa anta mimrut Tuhitu jendengah termasuk yang tiang-tiang soleh jendengah cinta terhadap orang-orang soleh dan jendengah termasuk tiang-tiang soh soleh lima hal sahihnya termasuk alam hati wang soleh yang ikut seneng-tiang soh wang soh wang soh wang soh ini orang yang berkumpul dengan orang-orang soleh orang yang seneng dengan orang-orang yang soleh orang yang mengamalkan semia amalnya orang-orang soleh diku termasuk diku termasuk wang soh wang soh bukti kita cinta kepada para ulama cinta kita dengan para kiai cinta kita dengan mali walinya Allah subhanahu wa ta'ala insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita dengan ulama-ulama kita dengan guru-guru kita dengan haba'in kita besok diawil kiamah amin Allahumma amin Allahumma wahdur majalisah wahim fi hukdihim ini kita harus simpun berkhusus usul hadis sali'in al-salmi'in tabidikrihim tadanan zanur rahman wahdur majalisah wahim fi hukdihim hadiri masjid-masjid simpun orang ulama orang kiai orang haba'in ingat tak sekesan jangan sampai roh kita jiwa kita kosong atau kelaparan dengan nasihat orang ulama nasihat orang haba'in nasihat orang kiai karena itu kita membutuhkan roh kita membutuhkannya majlis ilmu jiwa kita membutuhkannya majlis ilmu seperti membutuhkannya ikan dengan kolam atau dengan air ini kita kita ini ada banyak atau ada banyak iwak tidak gelap ini tali atau tidak gelap ini gelap ini iwak yang berjol iwak yang selamat dan iwak yang cilogor cilogor iwak iwak yang ingin mati apa iwak yang ingin kurif iwak yang ingin selamat apa iwak yang ingin bejol begitu juga roh kita jiwa kita ini sangat membutuhkannya asupan asupan vitamin vitamin makanan 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 kopok ini makanan kita kita tergiat majlis majlis ilmu ini orang tidak gelap menyebabkan majlis ilmu tidak gelap menyebabkan hata'in tidak gelap menyebabkan para ulama tidak menyebabkan para 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 di berarti ini termasuk alamati orang cilogor cilogor alamati orang cilogor selamat selamat na'udhu billahi bin na'udhu billahi bin kenalakan kalian majlis ilmu kenalakan kalian para ulama kenalakan kalian para haba'in kenalakan kalian yang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala wahdur majalis sahuh wahim fi hubdihim wahim fi hubdihim dan bersungguh sungguh dalam mencintai para ulama mencintai para kiyai mencintai para haba'in baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat jadi kita mencintai para kiyai mencintai para haba'in bukankah waktu hidup saja enggak sampai wafat sampai sumari kita wajib memuliakan wajib mencintai wajib menghormati wajib menghormati kalau kita ingin mendapatkan beritanya Allah mendapatkan surjanya Allah mendapatkan rahmatnya Allah jangan jangan sampai kita jauh-jauh dengan para kekasih kekasih Allah subhanahu bersungguh dalam cintanya kita korbankan jiwa kita korbankan harta kita untuk mendapatkan cintanya Allah melalui mencintai menghormati menghuliakan orang-orang yang dicintai Allah subhanahu kalau tidak ingin mendapatkan cintanya Allah cintailah orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan ini saya yakin bahwa termasuk bahaya Abdul Jalil bahaya Ibu Zain termasuk orang-orang yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin beliau dimuliakan kalau tidak dimuliakan oleh Allah sampai dibacakan yasin dibacakan oleh orang segini banyaknya gino bader gino bader ini menunjukkan bahwa bahaya Hussein bahaya Abdul Jalil ini termasuk orang-orang yang mendapatkan mahabah mendapatkan cintanya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah mendapatkan kelahmatan dari Allah mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala alhamdul dan semoga dengan kita memuliakan kita dengan memuliakannya kita menghormatinya menghormatinya mencintai beliau semoga kita juga mendapatkan kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan derajat dan rujbah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena yang namanya mahabbat uswalihin termasuk rujbah min ruta bil wilayah mencintai orang soleh mencintai wali-walinya Allah mencintai kekasih-kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala ikut termasuk berajat pangkat daripada berajat pangkat kewalian mahabbat atau cintanya kecilan kepada Allah subhanahu wa ta'ala seberapa banyak kita seberapa banyak cinta kita kepada orang-orang soleh sebanyak seberapa banyak cinta kita kepada wali-walinya Allah begitu juga kita akan mendapatkan cintanya Allah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah semakin banyak kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala semakin banyak kita mencintai orang soleh semakin besar kualitas cinta kita kepada wali-walinya Allah semakin besar cinta kita kepada kita seberapa banyak kita memuliakan orang ulama seberapa banyak kita menghormati kiai menghormati habari segitu juga kita akan bisa segitu juga kita akan mendapatkan penghormatan kemuliaan mahafbar dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita ingin mendapatkan banyak kemuliaan dari Allah muliakan para haba'in muliakan para ulama muliakan para kiai muliakan 我想 mati 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 hal mahas yasi mahas tah lih gado ya, sekarang ini guru-guru pula, pula gitu ini gak ada guru, dan guru-guru ini gak ada guru malik ini termasuk apapun Abu Yaseyid Muhammad ibn Alawi al-Malik al-Asad ini gak ada si'il punika, gak ada si'il punika yang baik, ini ku, se'ilnya mis'il Alawi, ini udah dihidupan tiga sekawah ini dihidupan, tiga sekawah dan yang tiga diku sedangkan, wali nibur Allah sedangkan ulama sedangkan tiang-tiang soh ini diku, se'il pertama, as'il Alawi, kemudian as'il 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 Muhammad al-Masyad kemudian Syekh Ahmad Mawmiri ini guru ini ulama-ulama sa'adunyol termasuk ulama-ulama sa'fuh Indonesia yang pernah belajar ke Mekah ini mesti belajar kali tiang-tiang ini ya, termasuk ini ku, bahayi has'il Mas'ari itu bahayi has'il Mas'ari ini ku, pendiri al-ulama ini ku muridikun, bahayi ku guru ula muridikun as'il Abbas ibn Abdul Aziz al-Maliki mulanya wawna diyin, wawna yang senang-senang ziarah, wawna tahlil, wawna yang senang yasingan ini ku, termasuk muridikun as'il Abbas ibn Abdul Aziz al-Maliki wawna, wawna ini ku sejantan ini ku, kiblatih, tenggen, termasuk keluarga al-Maliki eh, alhamdu, alhamdu ngapi apa ya? al-imam al-sayyid alay ibn Abbas al-Maliki ini ku suatu saat Pashtu Masjidlah Haram biasa mantu ngawas dikecantungan merumpi merumpi ini ku sancang-sancang rasan-rasan jadi alhamdu, lah kita semua ini tapi sekarang masih dikasih kenikmatan sama Allah kalau masih bisa berkumpul tapi yang jelas, yang namanya perkumpulan suatu saat masih ada perpisahan gini, Udud berusaha kan, Udud pengantul direk kesul direk berusaha kan Sayyid Alawi Kalian Asyah Hasan Muhammad al-Mashyad dari Asyah Muhammad al-Mashyad ini ku ngomong iya benar juga sekarang kita ini masih bisa berkumpul suatu saat kita pasti satu persatu pasti akan meninggalkan kita nah satu persatu pasti akan meninggalkan meninggalkan kita nah sekarang gimana? kalau kita bertiga ini kita iklalkan perjanjian kita iklalkan janji diantara kita bertiga apa jadinya? pokoknya nanti nanti jika diantara salah satu diantara kita bertiga yang mendahuli kita mendahuli kita yang masih hidup yang masih hidup mengirimkan surat yasih 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 suat yasih gimana? setuju gak? ya setuju ya suat yasih suat alawi si Hasan Muhammad al-Mashyad kemudian si Hasan Ahmad al-Nazir tiga ulama ini tiga wali ini ini sepakat terus pokoknya si nanti di si aku si mendapatkan kiriman surat yasih si kurit wajib ngirim surat yasih waktu ngeter wang sur si wafat pertama si deng dengan bergajaran waktu alhamdulillah satu persatu diantara tiga sekawan minggu dikiri wang sur untuk dari sumar lumi pertama Hasyih Ahmad Nafir wafat begitu wafat langsung nikis yang tiga nikis hasil alih si Hasan masha ya Allah kita dulu biasa setelah ngaji biasa ternyata apa yang kita ngomongkan berapa bulan yang kemarin atau tahun yang kemarin kita sekarang menjadi kenyataan satu diantara kita bertiga sudah mendalui kita dan kita pernah mengikrakan mengikrakan janji kita kita akan bacakan yasin yasin kepadaku wafat 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 ini terjauh terus maka kita mengatakan malamnya ini ini Hasan Muhammad al-Mahsyar Hasan Muhammad al-Mahsyar kalian mimpi mimpi persis waktu ini mimpi 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 alhamdulillah jazatun nol-khair jazatun al-hadiyatikum mimpi alhamdulillah terima kasih banyak atas kirimanya atas hadiah bacaan surat yasinnya dengan bacaan surat yasin manjir dengan alhamdulillah Allah ta'ala yunawir Qabrana Allah ta'ala yunawir Qabri kemudian Allah ta'ala yujayz yujayz al-asyar Allah ta'ala menyiapkan segala keperluan keperluan menganggap perciperlukan kekuburan Allah ta'ala telah menyinari kuburannya dengan dengan silahkan rahmat dengan silahkan silahkan mafira sangi Allah subhanahu wa ta'ala dikuburannya 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 langsung tangi menyari begitu umum aku langsung belajar nangis yuk beruntung temen sahabian itu ya dan aku mati aku mati aku apa begitu asya 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 ini dikuburannya dikuburannya Allah ta'ala menangkuri semua dosaku saya kemudian saya Allah ta'ala menyiapkan ya ini apa keperluan-keperluan saya yang ada di dalam kubur saya Alhamdul Alhamdul akhirnya saya mahasiswa kali yang saya alami begitu apa namanya pagi-pagi yang baik pengen mimpi ketemu pengen nyeritakan mimpinya masing-masing saya alami yang pengen 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 ketemu saya Syahsan Masyad pengen menceritakan mimpi semalamnya mimpi malam mimpinya Syahsan Mahal al-Masyad juga pengen ketemu saya alami pengen menceritakan mimpi begitu ya mbak ini u aja mencerita begitu ya mbak ini pengen tinggal di syait alami ya saya ya saya lantau ya saya sebentar ya saya saya mau bicara saya Allah Allah enggak usah bicara Anda sudah tahu apa yang yang akan saya ceritakan yang akan saya bicarakan enggak bisa tadi tadi malam mimpi ketemu sama Syahmat Nadirin oh enggak bisa mimpinya gimana mimpi saya selamat dengan mimpi ya ya sudah kalau gitu sudah ya Allah semoga saya mati duluan daripada syait alami jangan enggak saya yang mau duluan pebutan pengen cepat meninggal karena pengen mendapatkan kiriman dari temannya pengen mendapatkan kiriman surat yasin saking rencah rencah saya sudah buat kemudian saya alami wafat eh menang saya alami eh menang saya saya alami wafat begitu wafat Allah dah sami begitu wafat ketika Syekh Hasan Masan menangis ya Allah ini semua teman-teman sudah wafat semua sudah mendapatkan kiriman saya sekarang kalau saya mati nanti siapa yang mau yang mau ngirim surat yasin yang mengirimi saya siapa itu yang kalau sedang akhirnya Syekh Hasan Masan yukur nangis begitu nangis sampai ketiduran ketiduran dipanggil saya alami dipanggil Alhamdulillah ini kita sudah berkumpul lagi kita sudah bisa ketemu lagi dan Alhamdulillah kita atas bacaan fatihah dan surat yasinnya panggilnya sudah kita dapatkan semua Alhamdulillah berkat yasinnya berkat fatihahnya kita mendapatkan pancaran sinar pancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala yang di kuburan kita menjadi lebih terang kemudian yang Allah tidak mengampuni dosa-dosa kita dan kita mendapatkan derajat semakin apa semakin setiap huruf semakin setiap ayat yang kau bacakan menambah derajat kita pangkat kita pendudukan kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdul Alhamdul mulai ampun bakil-bakil ampun medit-medit kalih keluarga kita kalih bapak ibu kita kalih bah-bah kita kalih ulu-guru kita menangis setiap batu sholat paling berterima fatihah fatihah hatihah yang sebah kita guru-guru kita bah-bah kita ulama-ulama kita semakin banyak fatihah semakin banyak tahlil semakin banyak yasin yang kita berikan yang kita hadiahkan kepada orang-orang yang tidak dimuliakan oleh Allah yang dicintai oleh Allah yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah kita juga akan dia akan derajatnya akan diampuni dosanya akan mendapatkan pengampunan dari Allah ta'ala mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan mahabah ridha rahmat sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin Allahumma jelas 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 sambut 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 ketah-ketahan insyaallah jenang saya tebak para bapak para ibu Alhamdulillah suatu kenikmatan yang luar biasa suatu kenikmatan yang akan agang sangit-sangit Allah subhanahu wa ta'ala kita masih diberi kesempatan untuk cinta mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan karunia mendapatkan kehormatan dari Allah subhanahu wa ta'ala bisa berkumpul dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemuliaan kehormatan anugrah yang luar biasa kita bisa meniru amaliyah amaliyah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ini salah satu harapan terbesar bagi kita semua khususnya yang hidup di akhir zaman yang hidup di zaman fitnah kita jauh atau jauh dari kemungkinan untuk mendapatkan apa namanya raca pangkat makfirah rahmat sangi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengandalkan amaliyah amaliyah kita karena kita jauh dari istiqomah jauh dari amalan-amalan syariat jauh dari amalan-amalan yang dirilai Allah subhanahu wa ta'ala dan harapan yang paling besar harapan yang paling bisa kita harapkan hanya satu yaitu mencintai orang-orang seolah kalau di dalam hati kita ini ada mahafah ada rasa cinta dengan orang-orang seolah insyaallah kita semua akan digolongkan akan dikumpulkan bersama orang-orang seolah seperti apa khasiatnya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kerana sayyidina abdullah ibn habbas dan suatu sayyidina abdullah sayyidina umar r.a. sayyidina abdullah ya ya ibn amir ya ibn amir dinakah dinakah bikin paskan kezamin suara jaga agamamu jaga agamamu jaga imanmu jaga imanmu jaga taqwamu jaga taqwamu dengan apa khubus salih dengan mencintai orang-orang soh soh bahkan di suatu-suatu ayat-ruayat laukana abdul ya abdullah ta'ala baina runni wal maqam sabaina sana wafi qaldihi khubbu kafirin yuhsya yuhsya kita masuk peringatan besar sanggil Allah ta'ala peringatan besar sanggil kita nabiullah Muhammad s.a.w. seandainya ada orang beribadah kepada Allah s.w.t berkorrup kepada Allah s.w.t dengan amalnya dengan ibadahnya diantara rukun yang mandi dengan rukun hajar aswa diantara bukan kabar rukun yang mandi berkorrup hadir aswa ikut termasuk maqam se-mustajah tempat se-mustajah waa tentiyang nyembak Allah ta'ala ibadah datang Allah ta'ala wakurub numatul Allah ta'ala selama 70 tahun wafi qaldihi khubbu kafirin tapi di dalam hatinya ada cinta dengan orang-orang kafir cinta dengan orang ghalim cinta dengan orang munafik ma'udzubillah yusharuh Allah maka dia akan digolongkan dia akan dikumpulkan dengan orang kafir ma'udzubillah imin bahaya namun badan bahaya namun badan mencintai orang yang jauh dari Allah ta'ala mencintai orang munafik mencintai orang ghalim mencintai orang kafir bahaya namun badan bahaya namun badan sebaliknya sebaliknya seandainya kita bermaksiat ma'udzubillah seandainya kita kok ibadahnya kurang sholatnya kurang yang lainnya kurang kuasa kurang tapi di dalam hati kita ada rasa mahabbah rasa cinta kepada orang-orang soleh cinta kepada bahaya hussein cinta dengan bahaya abdul jalil cinta dengan orang ulama cinta dengan para haba'i cinta dengan para kiyai insya'Allah kita akan dikumpulkan dengan pelua semuanya kita akan dikumpulkan dengan para abba'i kita akan dikumpulkan dengan para ulama kita akan dikumpulkan dengan para kiyai dunia ngumpul di akhirat amin Allahubah amin Allahubah amin Allahubah EPIS berusaha lah untuk dekat dengan para ulang mengaktar kita pun yang akan dimaksudkan Islam dekati para ulang sampai kita bisa menjadi orang yang soleh menjadi bagian daripada apa namanya ilmu yang didapatkan berani yang didapatkan kemuyahuan yang didapatkan oleh para kekasih-kesihnya Allah SWT Amin Allah Amin Allah InsyaAllah Assalamualaikum 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 Assalamualaikum